Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Panji Segoro Nah, jadi hari ini hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 Saya pagi-pagi dibangunin oleh Bunda Al-Fati ya Tidak tahu diajak mau kemana ini pagi-pagi Nah, habis sisir saya langsung ambil sepeda motor Nah, jadi setelah ambil sepeda motor Saya langsung mau berangkat ya Tapi jangan lupa pakai helm dulu guys Karena helm itu sangat penting ya Karena kalau di jalan tanpa helm Bisa ditilang oleh bapak-bapak yang bertugas ya teman-teman ya Nah, jadi disini saya mau menghidupkan sepeda motor saya Karena masih pagi dan sepeda saya masih belum dihangatkan Jadi saya trap dulu guys Jadi trap beberapa kali Habis itu saya nyalakan kontak Dan terus sepedanya hidup Nah, setelah itu saya mau berangkat dulu guys Oke, jadi saya berangkat bareng Bunda Al-Fati guys Oh iya, maaf ya Bunda Al-Fati Tidak pakai helm guys Karena apa? Karena cuma mau ke pasar katanya Dekat kok Nah, terus ini jalannya sangat bergelombang guys Di pinggir sungai itu ada emban ini yang lagi menyapu Menyapu halaman ya Halaman atau pinggir jalan Di pinggiran sungai Ini banyak ayam sekali guys Mau saya tabrak tapi kasihan Tidak bercanda aja guys Terus di depan itu ada baknovi guys Dia itu lagi memotong sayuran Buat dimasak mungkin Hehehe, gak tau juga deh masak apa Nah, jadi saya masih belum ke pasar Jadi ini rencana mau ke pasar katanya Bunda Dan disini saya sudah sampai ke pinggir jalan raya guys Nah, gak jauh dari rumah saya Karena rumah saya di paling utara Jadi lewatnya itu jalannya di pinggir sungai Untuk menuju ke jalan raya guys Bisanya juga ada jalan alternatif Dan alternatifnya itu tidak bisa dinaiki sepeda Harus dituntun ya sepedanya ya Karena kalau gak dituntun Banyak orang yang akan memarahi guys Karena banyak anak-anak kecil yang ada disana Jadi saya lewatnya Lewat pinggir jalan raya Ini adalah balai desa Olean kami guys Balai desa Olean Saya tinggal itu di desa Olean Kalian tau gak desa Olean itu desa apa? Desa yang sangat saya cintai Karena apa? Karena saya menemukan istri saya itu di desa Olean juga Saya sama istri saya itu Satu RT ya guys ya Satu RT tidak jauh beda ya RT 4, RW 4 Satu RT, Satu Desa, Satu Kampung Panji Segoro dan Kristina Terus ini sudah sampai ke Masjid Besar guys Masjid Besar Baitur Rahman Yang ada di desa Olean juga ya Ada di daerah Tanggir juga guys Dan juga Olean Timur Rana ya Nah disini saya sudah sampai di pasar guys Ini adalah ayam ya Bunda beli ayam yang itu yang ada dagingnya saja Karena kalau tulang sayang gak enak Nah setelah beli daging ayam Disinilah suasana pasarnya gisah rame banget kan Itu banyak sekali ya Di pinggir-pinggir jalan itu ya Banyak sepeda motor yang diparkir Karena apa? Karena mereka lagi pergi ke pasar ya Kedalam pasarnya guys Nah jadi saya sudah selesai membeli Nah ini dia ayamnya Atau ayam mentahnya Jadi saya lanjut pulang ya Maaf tidak ke pasar Karena cuma membeli ayam saja guys Nah disinilah keseruan kami Panji Segoro menghibur bunda nih Bunda Alfati biar happy Saat belanja ke pasar berdua saja Oke sampai sudah di depan rumah guys Dan bunda langsung mengambil ayamnya Disini tuh bunda sudah ada labu Ada tempe Ada bayam Dan juga ada daging ayam Yang akan dibuat untuk ayam suir-suir Dan juga tumis teman-teman Nah oke guys Lanjut saja kita masuk ke dalam dapur Disini saya rekam ulang ya Ini adalah bayam Ini labu Ini daging ayam Dan juga ini adalah tempe guys Terus bunda lagi keluar Karena apa Karena lupa membeli cabai ya Cabai atau itu capi guys Capi letek ataupun capi raja Jadi bunda itu lanjut saja Beli ke toko aci ya Yang ada di selatan rumah Panji Segoro Bunda langsung berjalan ke sana Untuk membelinya guys Sementara bunda membeli cabai atau capi Panji Segoro atau ayah Alfati Langsung menengok Alfati yang sudah bermain bersama Mbak Adel Ih imut banget Alfati tuh Ada Mas Mansur Ada Mas Sandi Ada Mas Miftah lagi ini baru datang Dan juga ada Mas Rifki Lagi minum Dan ini adalah Mbak Aulia guys Nah Panji Segoro nitip Alfati kepada mereka semua ya Untuk bermain bersama di sana Dan Panji Segoro ingin menemani bunda untuk memasak ya guys ya Bunda sudah membeli cabai Dan tak lupa ya bunda juga membeli kerupuk kesukaan ayah Langkah pertama yang bunda ambil yaitu Mengambil panci guys Untuk dimasak Air panas yang mendidih Tapi sebelum masak Bunda lanjut untuk membersihkan daging ayam Karena daging ayamnya belum dibersihkan Atau belum dicuci ya guys ya Karena muntah air cuci itu bisa bahaya Karena bahaya itu bisa membuat penyakit Nah jadi dicuci harus sampai bersih dulu Karena apa? Karena cuci itu sangat penting guys Nah disini ditotak dulu ya sama bunda ya Itu dagingnya sudah ditotak ke dalam bedong Nah disini bunda langsung mencuci bersih semuanya Sambil mengambil bulu-bulu yang tersisa di sana guys Ini adalah panci yang akan dibuat untuk memasak nanti ya guys ya Lanjut saja saya percepat videonya ya Supaya kalian tidak bosan untuk menonton video ini Pastikan kalian yang sudah menonton Yang belum menonton Jangan lupa di klik tombol subscribe dulu guys Disini bunda lanjut mencuci sampai bersih ya Karena disini banyak darah-darah merah tuh yang kecil-kecil itu guys ya Karena apa? Karena kalau tidak dicuci dengan bersih Bahaya untuk perut kita Karena perut kita akan makan Makanan yang akan dimasukkan ke dalam Nanti akan dibuang lagi ke luar Yaitu apa? Yaitu salon pencernaan Nah masuk dalam perut nanti dibuang lewat jalur bawah guys ya Ini bunda lagi membut-but ya Membut-but atau mengambil bulunya ya Bulunya tuh banyak sekali soalnya guys Jadi dibersihkan satu persatu Nah setelah dibersihkan satu persatu Bunda semakin ekstrim nih Semakin cepat untuk mencabut bulu-bulunya guys ya Kemudian bunda sudah mempersiapkannya Dan alhamdulillah sudah selesai dicuci Waktunya untuk kita pergi memasak guys Langsung bunda memasukkan pancinya Dan juga ikan ayamnya ke atas kompor Kemudian bunda langsung menghidupkan kompornya guys Ini sudah persiapan untuk dimasak ya guys ya Tapi belum disitu ya Karena disini bunda harus membuat palapa Atau bumbu yang akan dimasukkan Atau dicampurkan ke dalam ayam yang tadi sudah dihangatkan guys Disini tuh ada bawang putih Atau bengkote ya guys Kalau dalam bahasa menurutnya Ini saya yang numpahkan guys ya Maaf ya bunda ya He 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 Tidak sengaja bunda Itu ada jahe Ada kunyit juga dicampurkan jadi satu guys ya Langsung saja bunda Membuat bumbunya Aya langsung lihat disini Sudah ngalkal guys Ngalkal itu Atau melepuh ya airnya ya Seperti ini guys contohnya Ini dia cabai atau capi letek Yang sudah dicampurkan Dan juga capi rajanya guys Lalu sudah dibersihkan Kemudian dipotong-potong dulu Ini bawang putihnya Bawang merahnya juga tidak ada Ternyata itu hanya adalah kunyit Ya ini ada ketumbar guys ya Ketumbar Atau ini tadi apa Lalu lebih buli ini Begini ini guys Kemudian bunda lanjut saja Untuk mengucek ya Dipunyek-punyek bunda Sampai ya terus Nah tangan satu tidak kuat Lanjut saja bunda Pakai tangan dua Tidak apa-apa Yang penting bunda Setia untuk mengucek ya Jangan sampai hati ayah yang diucek Tapi Cobiknya saja yang diucek bunda Terus bunda mengucek-ngocek Sampai halus Ternyata ini sudah halus teman-teman Halo bunda Ya halo juga ayah Itu adalah kode etik bunda ya Untuk mencintai seorang ayah Yang sangat profesional Dalam memvideokan videonya Karena bunda Mohon maaf Ayah tidak bisa membantu Untuk memasaknya Karena ayah Hanya tahu Untuk membuat videonya saja Nah disini bunda lanjut saja Untuk memotong-motong Cabai merah guys Yang sudah dibersihkan ya Ini cabai mewah Cabai merah yang besar guys ya Kemudian diulek-ulek lagi Dikocek-kocek lagi ya Sama bunda ya Disini bunda sangat antusias Sekali untuk mengocek Karena bunda sudah terbiasa Dari kecil Dia jadi ngecek ya Dan ini juga ada Capi letek guys ya Capi letek itu Atau cabai merah kecil Kemudian bunda menurutkan Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 capi merah kecil Atau capi letek guys ya Kemudian dikucek-kucek lagi Dikucek-kucek terus bunda Sampai merata Pokoknya jangan lupa Dikucek-kucek terus bunda Karena sangat penting Untuk mengocek Supaya halus Karena disini tuh Jarang ada blender guys ya Nah terus bunda Ayah disuruh Nambahin garam Kedalam Daging ayam Yang sudah dipanaskan tadi Yang sudah dikelah Atau dikulup ya teman-teman Terus bunda Ayah disuruh bunda Untuk mengambil Daun jeruk Ini dia Daun jeruknya Dan kemudian Ayah lanjut saja Untuk membersihkan Botol alfati Yang masih kotor ini Karena apa? Karena alfati masih tidur Jadi Saya bersihkan dulu ya Kita hidupkan dulu Airnya Mesinnya Kemudian Kerannya sudah meluncur Dan waktunya Saya untuk membersihkan Guys Saya membersihkan Botol cucu Atau botol minuman Susu alfati Ya guys Karena apa? Karena kalau tidak Diversihkan Itu bisa membuat Penyakit perut Nanti alfati sakit perut Lagi guys Karena alfati sudah Pernah sakit perut Karena botolnya itu Tidak dicuci Kedalam air bersih Kemudian ini Ayah lanjut mengambil Sebuah Sabun dulu Dimana sabunnya Jadi muter-muter Carinya Oh ini dia Sabunnya teman-teman Oke lanjut saya Ayah untuk mengambil Sabun dan Persiapan untuk Membersihkan lagi Sudah ada Sabunnya Langsung saja Ayah bersihkan Karena sabun ini Sangat sabun Yang sangat Bermanfaat Sabunnya itu Harum banget Pokoknya Ini dipotong-potong Maksudnya Dimasukkan Apa namanya Ada pembersihnya Kedalam botol Saya kucek-kucek Saya bukan dikucek sih Tapi itu dimasukkan Di sodok-sodok Lalu saya karuk Nah setelah itu Saya ambil lagi Saya sodok-sodok lagi Dan setelah itu Saya bersihkan tempatnya Karena tempatnya itu Sudah lama dipakai Sama bunda dan al-fatih Nah setelah itu dipakai Saya bersihkan semua Saya dicucikan Pakai sabun Nah setelah saya bersih Seperti ini Lanjutkan saya Untuk membersihkan Botol-botolnya Botol-botolnya Sudah saya bersihkan Satu persatu Dan kemudian Saya taruh lagi Kedalam panci tersebut Nah setelah panci tersebut Terisi penuh oleh Botol-botol susu al-fatih Kemudian saya untuk Bergegas menaikkannya Ke dalam atas Setelah sampai di atas Ternyata ini Sudah bersih semua Tinggal menunggu Air hangatnya Oke Jadi bunda Sudah selesai membuat Palapa ya Atau bumbunya Untuk ayam ini Nah jadi perut ayah Sudah lapar nih Jadi bunda Membelikan ayah Sebuah lupis Disini ada dua lupis Yang berlapis ya Ada juga yang sangat manis Ini saya potong-potong Lalu saya makan Seperti ini Guys kalian mau gak lupis ini Ini lupisnya berbentuk Segitiga ya Segitiga bersama kaki Disini tinggal satu Lagi berputar-putar Lagi mencari Lobang Untuk dimakan Guys saya potong-potong Jadi satu Dua Tiga Terus empat Dan lagi potong lagi Lima Enam Jadi enam bagian Satu makanan Langsung dilahap Terus saya ambil lagi Dua makanan Saya lahap lagi guys Terus saya ambil lagi Tiga makanan Langsung makan terus Pokoknya sampai perut kenyang Empat makanan Makan lagi Pokoknya saya tidak berhenti Untuk makan Karena apa Karena makan itu sangat penting guys Kalau kita lapar ya Kalau kita butuh makanan Kalian harus makan Jangan menunda-nunda perut kita Itu kasihan guys Kalau lapar Karena kita bekerja Untuk mencari makan Oke disini Saya langsung membuang sampahnya Ke tempat sampah Jangan buang ke tempat teman kalian Tapi buanglah tempat sampah Di rumah kalian Nah Alhamdulillah Disini sudah masak Untuk ayam suwir-suwirnya teman-teman Disini saya mencoba untuk mengadu-ngadunya ya Bukan mengadu domba Tapi mengadu Untuk meratakan Ayam suwir-suwirnya ya Dan disini sudah disediakan Air hangat Yang sudah ditaruh ke dalam botol Bersama bunda Nah Jadi botolnya Al-Fatih sudah bersih Sudah wangi Dan sudah Apa namanya itu Sudah tidak ada bakterinya lagi Saya tutup pakai Tutup plastik gas Kemudian saya rapikan disini Dan Alhamdulillah pun Ternyata Ayam suwir-suwirnya pun Jadi Saya mengambil piring Untuk Mempersiapkan makan-makan pagi Nah disini bunda sudah menyiapkan ke dalam mangkok Kemudian saya itu Ambil nasinya guys Jangan banyak-banyak Sedikit saja ya Karena kalau banyak-banyak kekenyangan Nanti perutnya jadi sakit Disitu juga ada Sudahlah Adalah Tempe Nah persiapan saya untuk makan guys Jadi sebelum makan Kalian jangan lupa untuk membaca doa Disini saya membaca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Nah kemudian saya ambil tempenya Dan saya makan ayam suwir-suwirnya Saya umpak guys Bismillah Hmm Disrup dulu ya Kalau nggak disrup nanti panas Jadi bibir itu melepuh-melepuh Nah mantap sekali guys Rasanya enak Nikmat Tidak ada duanya Pokoknya bikinan bunda itu Ayam suwir-suwir Yang paling menyuwir-nyuir hati ayah Al-Fatih guys Karena apa? Karena makanan yang setiap bunda masak Itu sangat berharga bagi ayah Karena tidak ada makanan yang enak Kecuali masakannya bunda Al-Fatih guys Dan Alhamdulillah pun Panji Segoro sudah selesai makan Waktunya Panji Segoro Untuk minum Nah jadi untuk kalian Pagi hari ini kalian itu Makan apa guys Kalau Panji Segoro itu Makannya ayam suwir-suwir Nah terima kasih Untuk yang sudah menonton Kurang lebihnya Mohon maaf sampai disini dulu Oke teman-teman Dadah Alhamdulillahirrohim Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton